Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Purwanto Di channel kesayang kita Penggemar bonsai dan taraman kias Semoga Dimanapun kita berada Dalam keadaan sehat selalu Selalu dalam lindungan Tuhan yang mahu puasa Selalu diberikan bersegi Kemudian kemudahan Dan segala urusan di mudahan Selamat Tuhan yang mahu puasa Amin Nah untuk video kali ini Saya mau sharing pengalaman Bagaimana supaya tanaman Yang sangat sederhana ini Nanti kita akan program Akar Jadi kita akan buat akarnya itu memanjang Kemudian kita bisa expose akarnya Nah cara yang mudah Yang sudah saya pernah lakukan adalah Dengan cara yang akan saya sharing kali ini Untuk hari ini bahan yang kita pakai Adalah sancak Ini hasil setekan Ya hasil setekan Hasil setekan cancang Yang terserhana sudah saya kawat Cuman bentuknya masih jelek ya Kita nanti mungkin akan potong Dan saya akan Apa namanya Buat akarnya Yang kita akan expose Jadi Bagaimana cara memanjang akar Bagaimana programnya Terus ikuti terus videonya Sampai selesai ya Pertama yang kita lakukan adalah Media Jadi kita siapkan media dulu Di dalam pot ini ya Apakah ini setengah Setengah lebih malah Nah kemudian kita Pakai Apa namanya Bekas botol Botol mineral water ya Botol air yang Ya apa saja sih bisa dipakai Yang kita potong Atas dan bawahnya Supaya akar bisa Masuk ke dalam sini Nah ini fungsinya tinggi Seperti yang Nah nanti akar bisa Memanjang di sini Nah nanti sambil kita Bentuk akarnya Terus kita tanam Jadi jarang berkembang terus Dan sampai panjang lagi Nah nanti Prosesnya Begitu akar sudah memanjang Kita bisa Naikin sedikit demi sedikit Ini setiap Sedua bulan sekali Kita naikin-naikin Sampai Batas Akar sesuai yang kita inginkan Nah Untuk Pertama Ya Untuk Ya kalau yang pertama Yang pertama kita lakukan adalah Kita siapkan pot Kemudian kita media di bawah Ya Tapi itu kita Masukin ini Tengah-tengah Nah Tengah-tengah Kemudian kita siapkan Termanya Tengah-tengah Dari pot yang awal Nah ini akar yang sudah kita dapat Ini sudah akar Tapi cuman Satu yang panjang Jadi nanti ini Kita bisa buat Akar yang Banyak ini Berarti untuk akar lagi Ini karena kita akan fokus dulu Ke akar Jadi bagian atas kita Kita lupakan dulu Kemudian kita akan Kotong Seperti ini Kotong terus Kemudian Kita masukin aja akarnya Disini Nah Sangat-sangat mudah Sekali Nanti kalau sudah panjang Baru kita Tentuk ya Dan ini akarnya masih Belum kuat Kalau untuk Ditirikan Nah ini kan disini ada Akar yang Melilit Kalau ini Tengah Nah ini nanti bisa untuk Diluruskan Kita akan lurus Ini sangat simpel Sangat mudah Dan saya yakin semua orang bisa Nah ini Biar gak goyang Di samping-saminya Kita tutup dulu Kita tahan Apa namanya Plastiknya Atau potolnya Kita juga bisa-bisa Naikin lagi Nah Biar agak tinggi Lebih tinggi Lebih bagus Karena akarnya Semakin panjang Semakin mudah Kita untuk Mengeksposnya Sangat simpel Sangat mudah Ini tahap awal Ya tahap awal Yang harus kita lakukan Nah ini sudah Nak goyang Kuat Nah Nah itu kita Nah Kemudian penanaman Pada Potol ini Ini udah dalam Lumayan ini Ada sekitar Ya gak baca 25 cm Seperti ini Terus Kita isi media Yang subur Ya Media subur Yang subur Yaitu sekam bakar yang lapu Tanah yang berpasir Dan sama Pupuk kandang Sampai penuh dan padat Kita siram ya Untuk memadaptannya Dengan cara siram Jangan ditekan Biar gak merusak akar Yang akan tumbuh Nanti Kalau akarnya juga panjang Dan banyak Itu akan kita model Seperti apa Itu akan gampang Kita bisa satukan Akar-akarnya yang panjang itu Dengan diikat ya Kemudian Kita betul Sesuai dengan Keinginan kita Kemudian akar ini panjang dulu Dan banyak Tapi nanti Akar akan menjadi Pasang ya Atau menjadi Kohonnya Nah seperti ini Kita betuk Sampai jumpa Kita mungkin Kita bisa potong Dihua dulu Jadi kita Banyak Mengurangi penguapan Nanti bisa kita Manfaatkan sebagai Tangan bersama Tangan ketua Tangan ketiga Jadi juga bisa Tapi itu nanti Pada dasarnya Kita adalah fokus Ke akar dulu Biar akar Manjang dan banyak Di sini Nah nanti Kalau sudah Memanjang Kita akan tembus lagi Kita angkat lagi Sampai nanti Akarnya banyak Dan kuat Untuk kita Jadikan batang Kita bisa Expose Atau program Sesuka kita Atau sesuai dengan Selera kita Jadi intinya Sangat mudah Sekali Dan siapapun Bisa melakukan itu Nah setelah ini Biasa kita siram Padatkan Kalau memang nanti Dia turun Akhirnya Kemudian Media turun Kita tambah media lagi Itu intinya Jadi Video kali ini Sangat sederhana Sangat simpel sekali Dan semua pasti bisa melakukannya Ini adalah Setekang sancang Yang awalnya adalah Bekas-bekas potongan Seperti ini Kita bisa Dengan mudah Menanamnya Ini Jangan begitu saja Kita ambil Contoh seperti ini Jangan dibuang Ini kita bisa Manfaatkan ya Kita potong begini saja Nanti kita bisa Bisa tanam nih Nanti kita bisa tanam Cuma di Kalau mau Kita tanam di sini Nah ini kita bisa Manfaatkan aja Lahan yang ada Nah di sini kita tanam Nanti akan menjadi Bukit baru Kita kurangin Kita manfaatkan aja Yang ini akan menjadi bahan lain Nah seperti ini Kita manfaatkan Karena ini Lahan ini sebenarnya Untuk Program akar Tapi di sela-sela Masanya kosong Kita bisa manfaatkan Nanti kalau sudah keluar akar Kita bisa pindah ke polybag Jadi kalau sudah tumbuh akar Nanti bisa pindah ke polybag Nah demikianlah video kali ini Yang bisa saya sharing Dan ini adalah Sangat Kasar sekali Sangat simple sekali Siapapun kita melakukan Tinggal kita Mau apa tidak Nah Emang semua program itu Perlu dengan kesabaran Ketekunan Dan juga Banyak Eksperimen Sesuatu harus kita lakukan Untuk mendapatkan Sesuatu yang Bukan kita Perlu kesabaran Itulah salah satu proses awal Kita Apa namanya Memprogram Bahan setekan Sanjang Untuk kita program akarnya Salah satu caranya Untuk membuat akarnya banyak Dan mudah di ekos Adalah Seperti ini Ya Jadi kalau kita Sudah Membuat Kita akan membuat banyak Ini salah satu cara Ini salah satu contoh Kalau kita punya Lahan yang akan buat Kita bisa bikin sampai 20 pohon Atau 30 pohon Semuanya seperti ini Itu secara ekonomis Sehingga Ada nilainya Jadi Contoh Kalau saya sudah melakukan Seperti ini Terus kemudian kita Expose akarnya Sudah kelihatan akarnya bagus Itu Harga jualnya juga Lumayan Jadi Jangan sepelekan Dari setekan-setekan ini Karena dari ini Juga kita bisa Menghasilkan sesuatu Semoga Video kali ini cukup bermanfaat Dan Bisa menginspirasi Teman-teman Sampai ketemu lagi Di video-video saya selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa